Ya baik, selamat siang Tribuners. Di siang ini, Wali Kota Meditar Santoso akhirnya memberikan keterangan kepada jumlah wartawan di rumah dinas Wali Kota. Ini setelah pasca kejadian perampokan di rumah dinas. Jadi Pak Wali ingin menyatakan bahwa di kondisinya baik-baik saja. Terima kasih. Terima ini karena saya teriak-teriak minta tolong, dari polvo itu juga ternyata di pelabungan sama. Sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah pasjid seolah-olah jahat gaji yang baru kurut dari sulat kiput. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong, 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 tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong. Dia itu dilepas lakban saya. Kemudian itu baru bergual di tangan, di mata, di kaki. Ya saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa, karena posisi tengkurang. Lama berkenal di satu jam. Ya Alhamdulillah, jalan masih menurutkan perolongan pada saya. Pak Saat itu berarti nggak ada asun dan pasal yang berhubung ya Pak? Oh nggak ada, malam Pak, jam telur. Kamu akan standby di sini? Nggak, tapi kalau setelah setelah selesai kegiatan, ada jadi malam? Ya pulang, kalau sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam setengah puluh itu baru pulang dari Mbecek, Sunatan di Ngegong. Itu dari Mas Arik itu putranya di Kitankan, saya juga datang ke sana, setengah sepuluh, saya pulang. Jam satu saya baru bisa tidur. Karena memang kebiasaan saya jarang tidur di bawah jam dua pulas. Rata-rata mesti di atas jam dua pulas. Begitu? Oke, terima kasih atas atensi teman-teman. Segera terangkat, hampir, lehat, amin. Jadi penjelasan Pak Wari Kota, cerita, sangat rusuk. Jadi, foto saya mencerita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!